Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter ke udara. Meletusnya gunung api di perairan Selat Sunda ini tidak sampai menimbulkan dampak bagi masyarakat di pesisir wilayah Banten. Teruslah video ini berunjukkan detik-detik gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda meletus dan melontarkan abu vulkanik berwarna kelabu setinggi 1.500 meter dari puncak kawahnya. Pada saat meletus, kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah Tenggara. Erupsi diterekam di seismogram dan durasinya sekitar 3 menit 2 detik. Kiri status gunung Anak Krakatau berada pada level siaga yang artinya masyarakat hingga nelayan dilarang beraktivitas atau berkati area gunung dengan radius 5 kilometer. Sementara itu di pesisir pantai Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten gunung juga terpantau mengeluarkan hapusan berwarna putih secara terus-menerus. Meski demikian, kondisi ini tidak sampai menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir. Terima kasih.